Dekor kamar tema BT21, part 2, cenah. Heo, anjo, ha, seo, baru dah. Jadi ini adalah part kedua atau part terakhir dekor kamar tema BT21. Nah, di part ini teh aku bakal ngerapihin dan ngecek bagian yang belum dicet. Pokoknya mah nanti liat aja weh hasilnya di akhir ya. Oh iya, buat yang belum tau aku ngelukis gambar BT21 dari awal, kalian teh bisa ngecek video part pertamanya di video sebelumnya ya. Oke lah, ini teh aku tinggal ngecat garis yang belum rapih, biar enak dipandang gitu kalau rapih mah, kayak mandang kamu. Oh iya, kenapa aku dekor kamar BT21? Jadi banyak pisan armi yang nge-DM aku kalau kamar aku teh pengen didekor jadi tema BT21, cenah. Jadi nanti teh aku kayaknya bakal ganti tema kamar tiap sebulan sekali. Nah, kalau ada rekomendasi tema dekor kamar, bolehlah dikomen ya. Asal jangan gambarnya aneh-aneh weh atuh, komoe gambar jurik jarian mah. Oke ini teh aku udah selesai ngelukis tema BT21 ya, nah sekarang teh aku mau ngecat dinding geometri ini jadi warna putih. Sebenernya mah sayang pisan gitu dinding ini dicet ulang teh, tapi gapapalah daripada bosan liat dinding yang lama, asal jangan bosan liatin muka kamu weh, naun sih. Oh iya, sekedar info lagi, ternyata ini aku dekor kamar ngecat ini teh habis 350 ribuan. Aku beli cet kelewannya yang standar hagi nyata 10 ribu sampai 20 ribuan, murah kan? Asal aku dukreatif aja weh ngecatnya biar keliatan lucu hasilnya teh. Oke lanjut setelah ngecat dinding jadi warna putih, ini nih yang seru. Aku bakal ngecat dinding yang tadi pake spawn suci piring punya emak. Nah ini mau aku cet pake warna abu tua ya, caranya teh gampang pisan, tinggal ditotol-totol weh atau ke wajah kamu. Eh, ke dinding masu teh. Jujur ini aku gak tau hasilnya teh bakal bagus atau enggak, tapi nanti liat aja weh lah ya hasilnya. Oh iya, aku ngecat ngelukis dinding kamar ini teh memakan waktu 3 harian. Sebenernya emak 1 hari juga bisa, cuman sambil bikin konten, ngatur kamera, ngedit, dan tek-tek bengek lainnya, jadi lama gitu. Oke ini aku udah selesai ngecat temboknya, lanjut ini aku mau sapuin dan bersihin lantai, dibersihin weh sampe bersih pokoknya mah. Oke jadi ini hasil cet dinding dan lukis kartun BT21. Nah sekarang aku mau masukin barang-barang yang udah aku beli di toko kemarin. Oke yang pertama ini teh aku mau masukin kasur. Oh iya aku teh gak jadi ganti pake kasur yang kecil ya, soalnya teh di toko nyatnya lagi kosong kemarin teh. Nah lanjut ini teh aku mau ganti spraynya pake warna abu-abu ya. Kelak-kelak asal serba abu weh gitu perasaan teh. Gapapalah asal denger hidup weh yang abu-abu. Gak lupa ini aku masukin bantal goling yang tetap pake sarung kotak-kotak ya biar gak monoton cenah. Lanjut ini teh aku mau ganti kapret lantai yang asalnya kemarin teh motifnya ucing garong. Nah sekarang aku mau ganti motifnya teh jadi kapret monokrom. Ini aku beli kapretnya teh harganya 300 ribuan, lebarnya teh 3x2 meter. Next ini teh aku mau masukin meja tipi sama barang-barang yang lainnya. Oh iya si meja ini teh aku bikin sendiri ya. Lanjut ini teh aku mau beresin dan masukin sepatu ke lemari sepatu. Nah kalo lemari sepatu ini mah aku beli di membel harganya teh 600 ribuan. Oke lanjut ini teh aku mau masukin ring, leg, dan barang estetik lainnya tuh. Kayak daun sintetis, parfum, jam waker, tumbler, dan lain-lain. Oke setelah menunggu sekian lama dan ini hasil makeover kamar tema BT21. Sampai jumpa di video selanjutnya.